Selamat datang di Elektra 7 Sekarang saya sedang bersama Elvina selaku Panditia Elektra 7 Hai semuanya, yuk kita lihat keseluruhan Elektra 7 tahun ini Check it out Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa Sekarang, peserta Elektra 7 sudah selesai ngerjain soal Nah, enaknya kita tanya-tanya aja nih ke peserta yang lain Yuk kita nyari peserta yang Gimana sih perasaannya waktu ngerjain soal tadi? Musik, terus, senang kalau udah jawab Tapi B, itu bener-bener bangga Soalnya kan langsung jawabannya Kalau boleh taruh ini dari mana ya? Dari SMA 1 Maman Sebenarnya siapa sih orang-orang di balik Elektra 7? Ya, ada Rafin Aksa, Agra, dan eh ini Ada Koor London Elektra 7 Sama Elo juga, Mbak Sama Elo juga Mungkin kenalan Mas, gimana? Ya, peringkatkan nama saya Mohamed Fahri Nova Panggilannya Fahri, si, si, tak matiin ya Apalagi, Mbak Jobdesknya apain aja, Mas? Dan kendala-kendalanya kayak gimana Waktu kemarin sama sekarang? Kendalanya sebenarnya karena pesertanya banyak banget ya Membludak kemarin, mas penyisian Jadi aku harus nyediain itu banyak Terus rundown juga, Alhamdulillah, ya lancar sih Gak ada kendala sejauh ini Dan pesertanya cukup antusias Ya, makasih ya Sukses buat Elektra 7-nya Jadi, di samping saya ini Ada Rafin Aksa, Selatwo, Panitia Elektra 7 Boleh nanya nggak, Elektra 7 itu apa sih? Jadi, Elektra 7 sendiri ini adalah Sebuah olimpiade yang diadakan oleh Yang benar-benar mahasiswa teknik elektro ITS Yang dibagi menjadi 4 bidang Yang pertama matematika, fisika, logika, sama komputer Nah, Elektra ini sendiri dibagi menjadi 4 tahap Yang pertama penyisian Yang terdiri dari 1960 peserta Yang nanti akan diturunkan menjadi 240 peserta di perempat final Dan 60 peserta di semifinal Dan nanti finalnya akan dilaksanakan oleh 10 peserta Sekarang, di samping saya ada Anugrah Akbar, Selatwo, Ketua FLT 2018 Mas, boleh tahu nggak, FLT itu apa? Jadi, sebenarnya FLT itu adalah Sebuah big event dari Himalat Elektra sendiri Dan yang akan datang menjadi big event dari FTA itu sendiri Yang merupakan sebuah rangkaian, kata-kata Dimana merupakan sebuah rangkaian event-event Yang digabung menjadi satu Dan itu menjadi sebuah nama baru Yaitu FLT 2018 Terus, ada harapan nggak untuk FLT tahun depan itu seperti apa? Kalau harapan untuk FLT tahun depan ya Harapan itu berikutnya Yaitu agar event-event yang ada di FLT ini Itu menjadi lebih teranggi Dan lebih sukses lagi Serta agar dapat Meliputi seluruh region-region yang ada di Indonesia Serta bisa go internasional Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung acara Elektra 7 nih Gimana menurut Mbak Antina selaku panitia acara Elektra 7? Elektra 7 tahun ini Jumlahnya nambah Kualitasnya juga makin baik Dan Alhamdulillah Nggak ada kendala hujan Itu yang bikin sukses acara juga Dan aku harap ntar tahun depan Elektra 8 Makin banyak peminatnya Dan buat teman-teman SMA Jangan lupa buat daftar Elektra 8 Oke, sekian dari kami Komin posterasi Undur diri Satu kata untuk Elektra Nukang Epic Mantap Sungi Stimel Seru Anjay Perbaik Asyik Sakut Satu kata untuk Elektra Wow Hitamkan putihnya hatiku Tapi tidak mimpi-mimpiku Satu kata untuk Elektra Orang Sampai